Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Alam Jember Tete, kali ini kita akan melanjutkan yang 7 kemarin ya, untuk yang berjawa, servis di host couplingnya ya, yang kemarin ambrol. Ini untuk yang lama, dan yang ini baru pakai kunyanya air aging, ini sudah di posisi sudah disamakan, dudukannya sama itu, nah ini isinya, kampas-kampasnya, untuk kampas air aging, jadi rumah couplingnya ini menyesuaikan, jadi ini juga di lebarin-lebarin, di gerinda sedikit-sedikit, supaya pas, jadi nanti pas pergantian kampas, sudah waktunya ganti, kita tinggal beli kampas air aging, dan langsung pasang-pasang saja, lebih praktis, ya. pasangnya, ayo kita ikuti, ini ambrolannya di bawah ya. Proses selanjutnya, belum dipasang, harus dibersihin dulu, biar kotorannya pada hilang, luar besi, ini, supaya tidak terjadi selip, ini harus benar-benar bersih, kadang sering masalah sepele kayak gini, menjadi masalah besar, karena kotoran menggancal di kampas-kampas coupling. dan ini, mantokkan kampas ini, harus bersih. dan ini, mantokkan kampas ini, harus bersih. sekolahечение yang musuh butuh keteratenan dan tekad yang kuat, dan pasti tiap semangat. ini dalemannya juga harus dibersusun biar kotorannya hilang ini kosong sekali ini sangat permasalahan ini petas kerpa ngamal dibersihkan dan nanti akan diganti ke kerpa baru harus benar-benar rata dan bersih ini saya pikir karena ini sudah pada penyok timbul-timbul ini yang sangat menyebabkan kebocoran karena menggancel di serpatnya harus dibikir biar rata lagi ini petasnya ngomong-ngomong dilimparnya apa teras banget makanya posor terus nanti kita ganti limnya dan kotornya makanya kotor aja susah keras banget kita akan mencari untuk pengasangnya ring sudah bus sudah tinggal masang rumahnya ini harus bareng oke menata terus airnya buruk ini kita akan mencari ini kita akan mencari atau kita akan mencari airnya airnya yang benar-benar kalian lihat tinggal masang ini jangan lupa ringnya oke bergerak bergerak Kita lupa Ancingannya Ini baru Terjangkan Semaksimal mungkin Karena ini berada di dalam Ini sangat rawan untuk lepas Ya sudah Ini Sudah terpasang Kencang Ini Sudah bisa main Dengan Sangat pre Untuk pemasangan Kampas Koplingnya Ini baru Punyanya Yamaha Air Eking Kita buka Satu persatu Kampasnya Kampasnya Satu persatu Kita pasang Jangan lupa Dikasih pelumas Satu persatu Supaya Kampas tidak terpakar Ketika Mesin berputar Pada saat Pertama Kami Mesin Berputar Ini harus ya Harus Lalu Masih Belumas Kalau sampai Kampas terbakar Maka Kampasnya akan Pantat Dan Sangat Kemungkinan Sangat Sekali besar Kemungkinan Terjadi Sipro Bukanku 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 Oke Kedua Setelah kampas Kita pasang klub Harus selalu Seperti itu Dan ini untuk Pemasangan klub Ada perbedaan Tajam dan halus Yang tajam Ini tajam, ini halus Tajam posisi selalu di luar Ini disesuaikan dengan Titik di mangkoknya Terlihat titiknya Sesuaikan dengan ini Oke Dan jangan lupa dikasih Sesuaikan Oke Terpasang dengan Rapi Selanjutnya Seperti pertama Terima kasih Oke Terus selalu di luar yang tajam Untuk mengetahui tajam dan tidaknya itu Sangat mudah, cukup dirasakan dengan tangan Ini perbedaan ini, ini halus Tidak tajam Yang sebelah sini Tidak tajam Srik, srik, srik Harus selalu di luar Masak itu Jangan sampai lupa ya Dekat 10 mas Ini cek sekali lagi Ini pinggirannya Tajam Beda dengan yang sisi lainnya Ini halus Sangat mudah sebenarnya Kalau sudah terbiasa Pongkar-pongkar di rumah Juga bisa sendiri Untuk kampas keempat Selalu Selalu selang-seling Selalu diperhatikan untuk platnya Jangan sampai terbalik Karena ketika Komplik main Tajamnya kan Kedorong keluar Dan masuknya Halus Tidak kesek-kesek Tidak termakan Tidak keempat Tidak keempat Tidak keempat Dekat keempat kapal, kapal terakhir ya jangan lupa ini sebut ya lap harus bersih, ingat kebersihan panggung kesehatan ya, lap terakhir sudah terpasang, kemudian ditutup oke terus selanjutnya pasang pier kopling ada empat pair satu, dua, tiga, empat siapkan piernya ini juga punya air acting ini ori semua bautnya juga ori bautnya juga ori bautnya juga ori bautnya juga ori oke baut berselang-seling untuk pemasangan baut supaya rata jatuh 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 pencangkan Hai pencangan Ayo kita konegoksi pake kunci tanya saja ingat ya harus berselang-seling supaya rata selamat menikmati ratakan sampai rata tempat-tempatnya harus seimbang supaya ketika ditarik genokopinya ngembangnya rata selamat menikmati sudah terpasang semua kita coba tarikai tokopinya empuk sekali untuk proses selanjutnya cover mau dipasang tapi karena perpaknya yang pertama ini awalnya pada bocor dan kita akan ganti dengan yang baru kita akan bikin dulu perpaknya oke dan untuk proses selanjutnya pemasangan packing perpak ini sudah dibuat kita pakai lem item ya dragon item ya karena ini kualitasnya semuanya bagus dan cara pengalaman yang benar biasanya juali saya segini tapi yang benar yang hasilnya untuk hasil maksimal ditutup seperti ini karena ini berfungsi untuk bukan hanya lem saja tapi mesil ya supaya tidak mudah bocor harus merata setelah nonton video ini kalian bisa coba di rumah sedikit demi sedikit yang penting lem itu merata seimbang jangan sampai ada yang terlewat karena ini sangat rawan sekali rawan kebocoran harus teliti setelah lem cukup kering terpak tampilkan lalu dipasang lalu dipasang hati-hati karena ini sedikit nyakut di bodi lihat seperti ini seperti ini ini kita paut selamat menikmati 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 selamat menikmati